Pemirsa, pemerintah siap memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat mulai awal Januari 2021. Presiden Joko Widodo lewat Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19, Erick Thohir menyatakan telah mengantongi komitmen pengadaan vaksin jadi dan bahan baku dari dua negara yaitu Tiongkok dan Uni Emirat Arab. Sampai di mana progres pengadaan dan kerjasama produksi vaksin saat ini dan siapa saja target awal yang akan divaksinasi di awal 2021 mendatang. Kita akan berdiskusi bersama anggota tim pakar Satgas COVID-19, Akmal Thohir. Pak Akmal, terima kasih bersama kami di Prime Time. Pak Akmal, kalau memang vaksinnya sudah ada di Indonesia bulan November, kenapa harus menunggu Januari, Pak? Jadi sebenarnya kan sekarang vaksin itu sekarang dalam proses buji coba ya. dalam buji coba, kemudian November selesai, itu diperlukan lagi nanti masa dengan mulai dengan produksi. Sebenarnya kan kita menunggu buji coba itu, buji atau buji klinik itu yang sekarang dilakukan itu, yang dibantung itu, dari situ kan baru ada hasilnya. Nah hasil itu walaupun cukup besar atau sangat besar kemungkinannya berhasil, tetap mesti ditunggu. Namanya tetap buji coba, buji coba itu kan tetap artinya ada kemungkinan bagus, ada kemungkinan kurang bagus gitu ya. Nah itu yang ditunggu satu, jadi sampai November, kemudian sambil itu memang kita sudah menyiapkan bahan bakunya didadangkan dan sebagainya, sehingga nanti akan awal Januari sudah siap. Nah ada perlu persiapan lain, yaitu tadi, yaitu persiapan untuk menyiapkan semua logistiknya, semua distribusinya, gimana caranya dilakukannya, dimana aja dan sebagainya, itu memerlukan waktu. Karena itu tentukan nanti prioritas mana daerah yang akan didahulukan, orang-orang siapa aja yang akan mendapat itu dulu, itu semuanya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaannya. Dalam keadaan biasa, kita nggak melakukan ini, yang misalnya imunisasi buat anak ya kan, sepanjang tahun itu berlangsung. Itu nggak perlu karena apa? Karena terbagi dalam jumlah waktu yang setahun itu. Sementara ini, kita ingin cepat gitu kan, begitu dia terproduksi, langsung kita ingin secepat mungkin memberikan vaksin supaya pemutusan rantai itu terjadi gitu. Nah untuk itu, itu memerlukan persiapan khusus lagi. Nah Pak Akmal, ini kan masa November sampai Desember adalah masa uji coba vaksin yang sudah masuk ke Indonesia. Apa indikator uji coba itu sukses Pak? Apakah bisa dijamin dalam waktu November sampai Desember, bisa kemudian Januari diuji cobakan kepada seluruh masyarakat? Atau bisa jadi kemungkinan memerlukan waktu tambahan Pak? Yang dilakukan dengan uji coba ini kan akan diukur nanti dilihat berapa kadar antibody-nya ya. Dari situ ketahuan bahwa orang itu kalau antibody-nya cukup, kita anggap tertentu ada, nanti ada secara perhitungannya bahwa ini sudah cukup antibody-nya artinya apa? Kita anggap orang ini sudah mempunyai tingkat kekebulan tertentu yang kita harapkan gitu. Jadi itu diambil dari daerah biasanya kita ukur. Lalu yang menjadi target awal dari masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi di tahap awal Januari ini, siapa saja nih Pak Akmal? Nah ini sebenarnya kita belum final dengan itu, pembicaraan sudah berlantung tapi belum final. Tapi beberapa hal sudah dibicarakan, misalnya sudah pasti orang yang high risk, yang risikonya tinggi ya, itu pasti musifikasi. Orang-orang yang dengan penyakit-penyakit tertentu itu akan... Kemudian juga berangkali juga di... Di apa ya, di khususnya di jiwa mula-mula juga untuk beberapa profesi tertentu, yaitu misalnya tenaga kesehatan yang tiap hari kita tahu sekarang paling banyak terpapar dengan itu, itu jiwa muslikasi supaya apa? Karena kalau itu tenaga kesehatan itu kena, sebenarnya itu program kesehatan itu akan sangat-sangat terganggu. Satu lagi. Ada lagi juga yang dinyatakan berangkali juga faktor-faktor lain dari faktor-faktor kesehatan juga harus dipikirkan. Tentang umur misalnya, kita selama ini karena uji cobanya antara 18 sampai 60 tahun, itu dulu yang mustifikasi karena itu yang sudah jelas. Bagus gitu ya. Itu juga masih dalam diskusi juga. Jadi beberapa hal tadi yang saya katakan berangkali itu sudah akan masuk nantinya, yang high risk, yang risiko tinggi, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga keamanan yang sangat tiap hari harus berada di kerumunan yang risiko tinggi, kemudian umur-umur tentu itu akan dikasih duluan. Ada juga faktor di luar itu nanti yang akan diperhitungkan. Misalnya daerah-daerah yang barangkali kalau diberi kesaharanan itu akan mempengaruhi dampak ekonomi yang juga tinggi, itu juga menjadi perhitungan. Betul. Pak Akmal, tadi Anda sempat mengatakan sembari dilakukan uji coba vaksin Sinovac dan juga vaksin dari Uni Emirat Arab, dilakukan juga persiapan bahan baku. Maksudnya Pak Akmal ini bahan baku untuk pembuatan vaksin kita sendiri atau bahan baku vaksin Sinovac itu Pak? Untuk Sinovac itu, karena sekarang kita dapat bahan baku, kemudian diproduksi ya kan, sebagian itu di sini. Produksinya nanti dalam negeri semua Pak? Bio Farma. Yang satu, Bio Farma itu yang Sinovac itu di sini. Sinovac itu ada kemungkinan juga yang sudah jadi. Tapi itu kan isinya kurang lebih cara kerjanya sama, sehingga bisa langsung dipakai. Untuk bahan baku sendiri, Pak Akmal, apakah 100% didatangkan dari luar negeri atau ada kandungan lokal yang bisa disiapkan Indonesia sendiri? Saya nggak tahu detail ininya, tapi yang bahan bakunya itu yang kita datang dari luar, nanti ada sebagian, saya kira untuk campur-campuran yang biasa itu biasanya bisa disiapkan. Tapi berapa persentasenya saya nggak gitu tahu. Ya. Baik. Pak Akmal, terkait dengan ketersediaan vaksin, bagaimana dengan kerjasama Indonesia, khususnya perusahaan farmasi kita dengan perusahaan-perusahaan farmasi penyedia vaksin dari Tiongkok dan Uni Emirat Arab ini, Pak? Ya, jadi memang perjanjian kerjasamanya itu isinya seperti itu. Bahwa kita, pertama kita ikut dalam uji coba. Karena kan uji konjok fase ketiga ini kan statusnya kan uji klinik ya, uji coba ini. Mereka memerlukan ini juga, ya kan? Karena apa? Dia kan pabrik obat. Kalau dia bisa dicoba di banyak negara, akhirnya artinya apa? Artinya kalau di banyak negara itu nanti hasilnya bagus, dia bisa mengklaim bahwa sebenarnya ini obat bisa dipakai. Bisa jadi referensi global ya, Pak ya? Ya, persis. Nah, terkait dengan vaksin buatan bangsa sendiri, vaksin merah putih, bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Sampai sekarang, reportnya itu 30-40 persen lah kemajuannya. Cukup cepat sebenarnya. Tapi, perkiraannya tetap nggak akan lebih cepat dari pertengahan tahun depan, baru bisa dicobakan dulu. Baik, Pak Akmal. Kita menanti tentunya kabar gembira agar vaksin ini bisa segera tersedia. Juga vaksin merah putih kebanggaan bangsa Indonesia. Pak Akmal, terima kasih sudah bergabung bersama Berita 1. Baik, pemirsa demikian tadi diskusi kami dengan anggota tim pakar Satgas COVID-19, Akmal Tahir. Prime time segera kembali tetap bersama kami. Terima kasih.